Selamat datang di SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan, Semanda Smart. Sekolah yang maju, aman, asri, religius, terampil, dan terdidik. Letaknya yang strategis yang berada di jantung kota yang beralamat di Jalan Sudirman, Exmerdeka, Kelurahan Weksatu, Kecamatan Padang Sedimpuan Utara, nomor 186. Salah satu sekolah tertua di kota ini yang berdiri sejak tahun 1963 yang telah ternama sebagai sekolah favorit. Dengan kepala sekolah yang pertama, A.H. Rambe, dan sekarang tambuk kepemimpinan SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan di bawah kepemimpinan Bapak Derajat Daulai SPD-MPD, yang lebih akrab dipanggil dengan Bang Dede. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan nama saya, A.H. Rambe, dan sekarang ini diamanahkan menjadi kepada sekolah di SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan. SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan ini adalah merupakan salah satu sekolah pengundunan di kota Padang Sedimpuan. Untuk mempertahankan keundulan yang selama ini telah kami miliki, kami telah menetapkan, memusawarakan, dan mendiskusikan bagaimana arah kehidupan yang kami jatitakan di masa yang akan datang, yang sering kita sebut dengan visi sekolah. Adapun visi sekolah dari SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan ini adalah, menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi, disiplin, bermartabat, berwawasan kebangsaan dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai agama dan panjasila. Jadi visi yang sudah kami tetapkan ini mempunyai beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, berprestasi maksudnya disini adalah, kami menginginkan seluruh warga sekolah di SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan ini berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang berprestasi itu bukan hanya siswanya, gurunya juga harus berprestasi, bahkan kepala sekolah juga harus berprestasi. Yang kedua, kata-kata disiplin disini kami mengenai dengan empat hal. Yaitu, kami akan berupaya disiplin di dalam waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam belajar, dan disiplin di dalam bengadar. Sedangkan berwawasan kebangsaan disini, kami menginginkan semua warga di SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme. Dan yang terakhir adalah berwawasan lingkungan serta bermartabat. Maka semua warga SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan itu mempunyai harga diri dan dedikasi, tidak meminta-minta, dan juga memiliki kepedulian yang besar terhadap lingkungan di sekolah ini. Dan kesemua itu, apa yang inginkan mencapai itu adalah merupakan wujud dari pengabdian daripada seorang hamba terhadap Tuhan. SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan maju, SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan unggul, SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan smart, smart, smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang proses belajar-mengajar berlangsung dengan baik. Di SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan, PKS Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Ibu Ermitasari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermitasari Harahap, ditugaskan sebagai PKS di bidang sarana-prasarana di SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan. Sarana-prasarana yang terdapat di SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya, Ustima Sinaga, sebagai guru mimpinan kansling di SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan. Guru mimpinan kansling siap untuk membantu dan membimbing siswa. Guru mimpinan kansling adalah sahabat peduli siswa. SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan – P restingu – sepukkan kerjamat. Dumpamkan kansling. Mimpinanagem dan juga mendapatkanbla like-gap. запasan dari SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan dan juga dari temel-mimpinan materi. Tengi 3 Padang Sedimpuan yangожет diётkan dirimang MTV . Sekarang PKS Kurikulum dan Ketenagaan diampu oleh Bapak Haji Muhammad Muda Lubis, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkirakan nama saya Muhammad Muda Lubis, SPD. Saat ini diberikan kepercayaan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kurikulum yang dipakai di sekolah ini adalah K13 dengan dua jurusan MIA dan IIS. Jumlah guru sebanyak 54 orang, terdiri dari PNS sebanyak 43 orang, Honol Provinsi sebanyak 4 orang, dan Honol Komite sebanyak 7 orang. Jumlah romper yang ada di sekolah ini sebanyak 20 ruangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ekstra kurikural yang beragam yang ada di sekolah ini juga tidak kalah prestasinya. Inilah yang menjadi daya tarik bagi orang tua dan siswa, baik di dalam kota maupun di luar kota Padang Selimpuan, berlomba-lomba untuk bisa sekolah di SMA Negeri 2 Padang Selimpuan. Di bawah naungan PKS Kesiswaan yang dipimpin oleh Bapak Haji Edi Saprul, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi Saprul Nasution sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selain masalah keseswaan, juga saya membidangi atau menaungi beberapa kegiatan ekstra kurikuler dari sekolah SMA Negeri 2 Padang Selimpuan ini, mulai dari... Terima kasih telah menonton! Dari sejak berdirinya sekolah ini dan sampai sekarang, segudang prestasi telah diraih oleh siswa sismis Manda Smart. Berikut ini adalah beberapa prestasi yang pernah diraih sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun selamat pagi. Kami dari tim oposisi dari Kota Padang Selimpuan. Potensi yang besar, potensi yang mampu membanggakan Indonesia. Sebelumnya, tim pemerintah menyanggah tim kami dengan mengatakan bahwa atlet Indonesia tidak cukup, sehingga negara kita memanggil atlet asing. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, izinkan saya menyanggah perkataan dari pembicara ketiga dari tim pemerintah. Kami tim peneliti SMA Negeri 2 Padang Selimpuan, Sumatera Utara dengan judul Penelitian Hidup Sehat dengan RAPCOX-19 melalui penerapan sosial distancing pada masa new normal. Kami siap berkompetisi pada Kopsi 2020. Karena meneliti itu seru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik dari segi material maupun dukungan moral yang kepeduliannya begitu besar terhadap kemajuan Semanda. Banyak alumni SMA Negeri 2 Padang Selimpuan yang sudah sukses berkiprah di berbagai profesi di negeri ini. Di antaranya 1. Almarhum Panusunan Pasaribu sebagai alumni pertama Semanda yang pernah menjabat sebagai Bupati Tapteng dan terakhir sebagai Wali Amanah Usu. Yang kedua, Bapak Komjen Saud Usman Nasution pernah menjabat sebagai Kepala BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala BNN Badan Narkotika Nasional dan Kapolda Sumatera Selatan. Yang ketiga, Bapak Andar Amin Harahat yang pernah menjadi Wali Kota Padang Sedimpuan dan sekarang menjadi Bupati Paluta. Yang keempat, Bapak Haji Sarmadan Hasibuan sebagai Pejabat Pemda di Pemerintahan Sumut pernah menjadi Pejabat Wali Kota Padang Sedimpuan dan Pejabat Bupati Tapanuli Selatan dan masih banyak lagi prestasi yang lain. Yang kelima, Hajah Tati Aryani Tambunan yang pernah menjadi Ketua DPRD Padang Sedimpuan dan sampai sekarang masih aktif sebagai anggota DPRD Padang Sedimpuan. Dan masih banyak lagi alumni-alumni SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan yang banyak berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rivali Batu Parah sebagai Ketua Asis dan rekan di samping saya di Kepanggur Tan Asis. Putri Anissa Huta Suhut. Saya pribadi sangat bangga bersekolah di Semana Smart. Selain penegakan disiplin yang menjadi penunjang utama di sekolah ini, kegiatan akademik maupun non-akademik yang beragam membuat kami lebih kreatif dan terus berinovasi dengan ide-ide yang baru. Lingkungan sekolah yang asri dan nyaman disertai sarana dan prasarana yang lengkap membuat kami betah belajar di sekolah ini. Kami bangga menjadi siswa-siswa SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, itulah profil daripada sekolah kami SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan. SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan ini punya jargon yaitu SMA dan SMA. SMA itu adalah singkatan dari sekolah yang maju, aman dan asri, religius, terampil dan berdiri. Akhir kata akan saya adiri dengan sebuah bantuan. SMA Negeri 2 Padang Sedimpuan 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 SMA Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh